Nah sahabat ini ratunya malah jalan-jalan keluar Nah ini ratunya Halo para sahabat apa kabar mudah-mudahan pada sehat panjang umur dan banyak rejekinya Nah para sahabat video kali ini kita akan membahas seputar madu Bagaimana cara memindahkan trigonalepisep Atau trigonid, gak tau lepisep, gak tau kleperis ini Kita pindahkan dari setup biasa yang kotak ke setup yang bertoping Agar memudahkan kita untuk pengambilan madu Nah seperti ini prosesnya para sahabat nih Nah ini setup biasanya para sahabat nih Terus ini yang setup toppingnya seperti ini Untuk ketinggian ini 12 cm Terus ketinggian ininya 5 cm Untuk panjang kesini 30 cm Lebarnya 25 cm Nah jadi untuk ininya 30 cm Panjangnya lebarnya 12 cm Ketinggian ini 5 cm Nah sekarang kita pindahkan para sahabat Bisa dibuka Ini dibantu sama Kang Maol Saya mau masih rada takut para sahabat Seperti apa cara pemindahannya Nah ini lebahnya Jadi sebelum dipindahkan Malamnya lubangnya ditutup Jadi tidak ada lebah yang ketinggalan para sahabat Jadi harus ditutup dulu ya sebelum dipindahkan Ini stupnya juga bagus para sahabat Nah ini untuk lubangnya Segede ini aja Jadi memudahkan pengambilan madu Itu lubang kotak yang paling bawah Tapi ini juga bisa dibuka para sahabat Nah ini dibuka Seperti ini Jadi bagus Nah ini untuk bisa pakai pengecekan Dipastikan telur pasti di dalam kotak yang paling dasar Nah seperti itu Nah sekarang pasti dibuka dulu Kita memindahkan telurnya ke sini para sahabat Nah pasti keluar nih Lebah mulai keluar menyerbu para sahabat tuh Kita harus agak jauh Biarkan dulu sebentar agak tenang Nah ini madunya sudah banyak Itu madu Ini juga madu plus polen Ini telurnya nih Nah ini telur 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 muda Telur muda Ini telur tua di bawah Di bawah telur tua Jadi kalau telur muda itu agak kecoklatan Dan telur tua sudah mulai memutih Seperti ini Persiapan nih para sahabat Eksekusi Nah buka dulu Stub yang ininya Saya Mencoba Dua Stub Topping Nah semua dibuka dulu para sahabat Nah awal mula itunya ditutup dulu Lobang ininya Supaya Lebahnya Lebahnya enggak Kabur Supaya tidak kabur Nah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah jadi lebahnya di kebawahin dulu Supaya tidak banyak yang mati Seperti ini Mindahinnya Dibantu kang maul Seperti biasa Dibantu kang maul seperti biasa Para sahabat Tuh Tuh ada juga telur yang mulai terjatuh kebawah Para sahabat Kalau ditiup lebah yang berada di sela-sela telur keluar Itu lebah khusus yang merawat telur Jadi menggunakan nyerek Seperti itu Untuk telur-telurannya biasanya pakai lidi Jadi gampang minahinya Karena pada rapat kalau telur keluar Nah seperti itu Ini ada telur calon ratu Nah itu telur calon ratu Telur calon ratunya gede Lain dari yang lain Ukurannya besar Nah Nah itu tuh yang paling besar di tengah Oke Lumayan agak ribet para sahabat Kalau Jadi harus betul-betul ahli Supaya apa Telur Tidak ada yang pecah Ini pakai pisau kecil Supaya mudah menyayatnya Penyayatan telur yang menumpuk Seperti ini para sahabat Seperti itu Bagus Tuh Jadi harus betul-betul apik Terus betul-betul apik Pelan Pelan tapi pasti Tuh Nah ini Nah ini telurnya Telur muda Nah pasti ada kan penjaganya tuh Ini ratu-betul ngumpet di dalam paginya Gak apa-apa Kasian Biar ini Langsung masukin aja Ini jangan kebalik ya Jadi si Ini Telur Mudanya jangan sampai kebalik Jadi posisinya harus ke atas Jadi Posisi si telur muda ini Harus sama seperti awal yang berada di setup awal pertama ini Jadi posisinya kalau ke atas seperti itu harus ke atas Kalau terbalik nanti dia gak bisa netas Kalau terbalik gak bisa netas Para sahabat Tuh udah mulai mengerumbu nih Tapi alhamdulillah gak ada yang tersengat Lebah yang baik Jadi cukup lek-lek Para sahabat Cukup lama Nah para sahabat nih Lebahnya tuh Sepanjang belum selesai Jadi tidak menyerang Nah ini lebahnya tuh Nah para terbang cepat Seperti itu Sudah-sudahan cepat masuknya Cepat adaptasi Sekarang ini Nah Ini polen Pemindahan polen para sahabat nih Polen sama ini Sama madu ini Ini saya taruh disini sebagian Jadi sebagian harus ditaruh di bawah Kenapa harus ditaruh di bawah sebagian Karena ini Si telur yang baru menetas Butuh asupan makanan Belum bisa naik ke atas Jadi disediakan di bawah Oh Jadi Disimpan madu di bawah itu Kenapa nanti telur yang menetasnya Membutuhkan makanan Karena dia belum bisa naik ke atas Jadi sebagian disipan di bawah Sekarang tinggal Ini propolisnya Propolisnya Nah propolis itu yang hitam Seperti asfal Nah Taruh disitu Taruh di dalam stup yang paling bawah ini Nantinya Nah seperti ini Jadi propolis Ini di lubang masuk Nah di lubang masuk Ditempel juga seperti itu Agar sinyalnya Nah disini Dia Keluar masuk Di dalam sama di luarnya Jadi di lubang masuk Dalam Tapi satu lubang Terus di luarnya Ini dua Nah harus ditempel Tuh kan lebah langsung Nah Lebah langsung mencium Wuh Lihat Lebah Semakin banyak berkumpul Sinyal sudah mulai Sudah ada yang keluar masuk Di lubang Sinyal sudah mulai Madu dan polen disini ya Nah Di dekat pintu Dikasih madu dan polen Disimpannya madu dan polen Disini Untuk memancing Agar lebah pekerja Menyimpan atau membuat tempat Madunya disini Ini para sahabat Kotak ini harus dijauhkan Minimal Sejauh mungkin Sejauh mungkin Agar tidak balik Agar si lebahnya Tidak balik ke kotak ini Nah Kalau sudah ini Nah itu disimpan dulu Disana para sahabat Jauh Madunya sedikit saja Disimpan nanti Madu yang itu Mau saya makan Sesudah seperti ini Set Ditutup Nah Telur sudah masuk semua Ditutup Nah ini untuk Kotak bawahnya Nah Solasinya Itulah banyak dibuka Nah Sekarang dipasang Topingnya Set Nah Seperti ini Biarkan saja Ditutup Ditutup Ini jangan dulu Ditutup semua Dikasih Jaraknya Supaya lebahnya Masuk dulu semua Oh Jadi tidak ditutup semua Agar lebah masuk dulu semua Tapi para sahabat Dapat dilihat Sekarang Disimpan Propolis Jadi sinyal sudah mulai masuk Lebah sudah mulai masuk Nah Kerennya seperti ini Para sahabat nih Nah Tunggu dulu lah Biar masuk Karena ini Saya akan mengerjakan Dua kotak Para sahabat Nah ini Madunya Tuh Nah ini Tuh ada Mantap benar Nah ini Ininya apa Nah ini Ininya para sahabat Propolisnya tuh Kayak permain karet Planket Tuh kan Kalau berdekatan Masih ada Lebah yang pulang Kesini Para sahabat Karena saya mau makan Madunya dulu Nah Para sahabat Lebah dilihat Proses lebah Sudah mulai pada masuk Nah Lebah sudah mulai pada masuk Ke kotak baru Dengan adanya propolis Seperti itu Para sahabat Jadi ya Mudah lah Makanya saya minta Bantuan ke Kang Maulana Seperti itu Jadi Kang Maulana itu Enakkan orangnya Para sahabat Enakkan pisang Jadi saya pinahin dulu Saya simpan dulu Disini nih Oke Nah sahabat Ini ratunya Malah jalan-jalan Keluar Nah ini ratunya Tuh Ukurannya gede Dia tidak bisa terbang Seperti ini Malah kabur Selamatkan Sini naik Nah itu ratunya Lumpang Di kebawain ya Oh di bagian telurnya Oh ya telurnya Nanti di bawah Nah para sahabat nih Sudah pada masuk Alhamdulillah Bagus Tinggal Dipindah ke tempat asal Karena Pasti dia pulang ke sana Silahkan Kang Maul Simpan aja Di tempat asalnya Ditutup dulu Nah sementara itu Para sahabat tadi Setup yang itu Sudah Dinaikkan Para sahabat tuh Sudah dinaikkan Digantung dulu Karena tempatnya disitu